Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semua yang ibu sayangi Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran berbahasa Indonesia Di mana yang lalu kita sudah habiskan di semester ganjil kita Ada 4 bab, maka kita masuk kepada yang semester genap kita Yaitu bab 5 kita Dengan judul mengkreasikan puisi rakyat Apa itu anak ibu puisi rakyat? Maka kita akan bahaslah di bab ini Puisi rakyat adalah Pengertiannya merupakan puisi daripada salah satu karya sastra Ya berupa puisi syair, pantun, dan gurindam Di mana mereka ini adalah yang memiliki nilai-nilai Ya yang ingin diwariskan kepada leluhur Kepada leluhur anak-anak dan generasi penerus Pada tim Kemendikbud tahun 2017 Pada halaman 166 Apa nilai-nilai yang ingin diwariskan? Kesusteraan lama Kaya akan muatan nilai moral Agama dan budi pekerti yang telah diarungi oleh nenek moyang kita Jadi anak-anak ibu semua Puisi rakyat ini adalah penuh dengan nasihat-nasihat Ya meskipun itu daripada nenek moyang kita Ya kita belajar daripada mereka nasihat-nasihat yang ada Jadi muatannya nanti bernilai moral Agama, budi pekerti yang telah diarungi oleh nenek moyang kita Oke anak-anak ibu semua Jadi karena ini berisi nasihat Tidak salah kita pelajari karya sastra yang satu ini Apa manfaat daripada puisi rakyat tersebut? Manfaatnya dan tujuannya sangat banyak Maka kita dapat disimpulkan bahwa Puisi rakyat itu puisi lama yang berbentuk klasik Yang memiliki aturan tertentu Berdasarkan tempat kelahirannya Yang dapat diwariskan nanti secara turun-temurun Untuk mempertahankan nilai budaya Serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya Itulah yang ibu katakan tadi Tujuan dan manfaat kita mempelajari Puisi rakyat dari zaman dahulu Dan hingga sekarang juga Puisi rakyat ini masih kita lihat di kalangan-kalangan masyarakat di sekitar kita Seperti pantun yang masih kita pakai pada saat ini juga Kemudian anak-anak ibu Macam-macam daripada puisi rakyat itu apa saja? Pertama Pantun Apa itu pantun? Yaitu syair yang terdiri dari empat larik Dengan persamaan, asonansi, ataupun rimah Bersajak abe-abe dan kaya akan muatan nilai Moral, agama dan budi pekerti lainnya Kemudian Apa itu gurindang? Gurindang adalah syair yang bentuknya terdiri dari Dua baik yang setiap baiknya terdiri Dari dua baris dengan rimah yang senada Kemudian Apa itu syair? Syair adalah puisi yang terdiri dari Empat baris dengan rimah yang senada Maka anak ibu Dari ketiga macam puisi rakyat ini Inilah yang akan kita bahas nanti Pada laman-laman berikutnya Di sini masih ada jenis daripada puisi rakyat yang lainnya Kemudian ada kita teruskan dengan apa yang namanya seloka Selepa itu adalah pantun tradisional Melayu yang berisikan berbagai pepatah Kemudian apa pula yang disebut dengan mantra? Tidak asing kan anak ibu namanya mantra? Nah ini adalah merupakan ucapan-ucapan yang diperhatikan Unsur-unsur estetisnya yang dipercaya memiliki kekuatan magic Sering dipakai dan digunakan pada perdukunan Orang-orang sakti Ini sering mereka pakai kata-kata sakti atau magic yang ada Untuk suatu pengobatan Nah kemudian apakah itu yang dinamakan dengan talibun? Talibun itu adalah merupakan varian pantun juga Yang memiliki persamaan asonansi Ataupun rimah Yang berbentuk persajakan ABC ABC Nah anak-anak ibu semua Ini adalah sebahagian daripada materi kita Yang kita bahas di dalam bab 5 ini Yang mengapresiasikan daripada puisi-puisi rakyat Yang masih kita lestarikan Masih kita pelajari di berbagai pelajaran bahasa Indonesia Terima kasih Sebelum anak ibu kita akhiri pembelajaran kita ini Nah disini ibu memberikan tugas buat kalian Oke Buatkanlah contoh-contoh puisi rakyat Ya terutama ya Yang berasal dari syair, pantun, dan gurindang Maka tuliskanlah jawabanmu itu nanti Di dalam buku latihanmu masing-masing Sampai disini dulu anak ibu Pertemuan kita Lebih dan kurang Maaf ya Demikianlah ibu akhiri Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!